Sudah hampir sepekan kabut asap menyelimuti Kota Padang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menyatakan indeks standar pencemaran udara atau ISPU pada parameter partikulat debu ukuran 2,5 mikron, posisinya sekarang 66. Artinya dalam keadaan sedang atau berwarna biru namun mengarah kuning atau tidak sehat. Hal tersebut mengacu kepada pantauan stasiun IQMS sejak tanggal 30 Agustus hingga 5 September. Kepala DLH Kota Padang May Rizon menyebutkan kabut disinyalir kiriman dari provinsi tetangga karena kebakaran hutan. Selain itu juga faktor polusi juga berasal dari perilaku masyarakat Kota Padang sendiri seperti membakar sampah dan pembakaran jerami hasil pertanian. Untuk menghindari infeksi saluran pernafasan atau ISPA, DLH menghimbau kepada masyarakat terutama yang beraktivitas di luar rumah agar menggunakan masker. Kepala DLH Kota Padang Kondisi sekarang posisi PM 2,5 itu adalah 63. Untuk kondisi sekarang ini posisi cuaca atau udara Kota Padang itu kondisi sedang. Tetapi kalau melihat tren sekarang ini ada kenaikan yang signifikan maka kalau pembakaran hutan tetap terjadi di daerah tetangga dan adanya sumbangan asap dari perilaku masyarakat Kota Padang ini seperti membakar sampah ataupun membakar sisa pasca panen atau jerami. Maka ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan dari pencemaran atau polisi yang ada di Kota Padang ini.